Harta, tahta, dan wanita adalah godaan terbesar bagi kaum pria, begitulah kata pepatah. Namun, ketiganya juga merupakan hal-hal yang bisa membuat kaum lelaki betah hidup di suatu tempat. Hal ini tampaknya dipahami betul oleh pejabat Hindia Belanda. Pada masa kolonial di Nusantara, pemerintah Belanda mengimpor gadis-gadis ke Batavia. Impor gadis ini dilakukan agar orang-orang Belanda, khususnya kaum pria, menjadi betah tinggal di daerah koloni. Mereka akan punya anak dan keturunan, dan kelak bisa dijadikan tentara, buruh, juru tulis, dan sebagainya. Dengan begitu, masa kekuasaan Belanda di daerah jajahan akan berlangsung lebih lama, bahkan langgeng. Supaya orang-orang kompeni bisa mendapatkan pasangan yang pantas, yang membuahkan anak-anak untuk menjadi kolonis yang layak pula, kirimlah wanita-wanita muda. Begitulah perintah Jan Pieter Zunkun. J.P. Kuhn adalah gubernur Hindia Belanda yang berkuasa di Batavia pada tahun 1617 sampai 1623. Pada masa itu, penduduk Batavia memang masih sangat sedikit. Masih didominasi orang-orang Belanda. Suasana kota cenderung terasa lengang, sepi, dan sunyi. Sebelum J.P. Kuhn berkuasa, sebenarnya sudah didatangkan 36 wanita Belanda. Mereka diangkut dengan kapal-kapal laut yang berlayar selama 10 bulan. Mereka adalah para istri tentara dan istri karyawan kompeni, termasuk yang bekerja di lembaga VOC. Beberapa wanita tersebut tewas dalam perjalanan. Yang masih hidup diserahkan ke Batavia, dan sisanya dikirim ke Ambon yang juga telah dihuni kaum kolonialis. Jumlah perempuan dianggap masih sangat kecil, sehingga diimpor lagi sejumlah gadis dari Eropa. Pada 1621, tiga keluarga diberangkatkan ke Batavia dengan membawa beberapa gadis muda. Setibanya di daerah koloni, gadis-gadis muda itu diberikan seperangkat pakaian. Mereka diharuskan teken kontrak untuk tinggal lima tahun di Batavia dan sekitarnya. Kalau di antara mereka mendapat jodoh, akan diberikan emas kawin oleh kompeni. Sebanyak enam gadis lain tiba di Batavia pada 1622. Mereka mendapat julukan putri-putri kompeni. Di tahun yang sama, berangkat pula sejumlah gadis dari Amsterdam. Sebagian besar masih lajang, rata-rata berumur 11 tahun dan ada pula yang 20 tahun. Para gadis impor itu kebanyakan berasal dari keluarga miskin. Tingkat pendidikan mereka juga rendah. Mereka mau tinggal di Batavia hanya untuk mencari kekayaan. Setelah hidup kaya, mereka minta segera dipulangkan ke Eropa. Ketika mereka sudah kaya, mereka tidak berhenti mengomel. Mereka ingin pulang memamerkan kekayaan mereka kepada kenalan dan tetangga mereka. Dalam perkembangannya kemudian, jumlah impor gadis dari Eropa mulai dikurangi, bahkan dihentikan. Akibatnya, orang-orang Belanda di Batavia makin melirik perempuan-perempuan Asia. Banyak orang kompeni menjalin asmara dengan perempuan pribumi di Nusantara. Banyak perempuan di Nusantara yang dijadikan gundik atau nyai oleh laki-laki Belanda. Banyak perempuan di Nusantara. Banyak perempuan di Nusantara. Terima kasih.